Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di sobat ya new honda scoopy yang ada di depan saya ini merupakan tipe fashion ya dan new honda scoopy tipe fashion dengan warna coklat ini merupakan satu-satunya yang ada di scoopy series seperti apa detail video dan spesifikasi dari new honda scoopy tipe fashion dengan warna krep coklat yang ada di depan saya ini sebelum ke videonya saya mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik video lainnya dari saya dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga channel ini bisa semakin berkembang bermanfaat bagi kita semua sob serta bagi teman-teman yang menginginkan modifikasi atau variasi sepeda moturnya baik dari merek honda ataupun merek yang lainnya teman-teman bisa kunjungi link toko variasi yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi atau barangkali dari teman-teman yang menginginkan membeli sepeda motor honda terbaru khususnya untuk daerah ketanggungan berbes dan sekitarnya teman-teman bisa hubungi kami dengan cara meninggalkan pesan lewat kolom komentar tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke detail video dan informasi dari scoopy tipe fashion dengan warna keren coklat ini sob new honda scoopy dengan warna coklat ini hanya ini ya yang satu-satunya kalau yang sebelumnya itu memang ada dua versi sob yaitu versi coklat tipe stelis yang menggunakan kunci remote namun sekarang untuk yang warna coklat ini hanya ada di scoopy tipe fashion saja jadi tidak ada pilihan yang lainnya sob karena untuk yang stelis dengan warna coklat atau brown itu sekarang sudah tidak ada lagi digantikan dengan warna hijau dove yang tadinya ada di posisi tipe plastik sekarang berubah menjadi di tipe stelis sedangkan untuk yang tipe plastik sendiri itu ada tambahan warna baru yaitu warna hitam dove tampak daripada bagian keseluruhan bodinya new honda scoopy tipe fashion dengan warna keren coklat ini ini menggunakan dua kombinasi warna yaitu warna coklat atau warna brown pada bagian di area depannya dipadukan dengan warna krem pada bagian area fairing serta pada bagian area dashboard dan ada sentuhan juga pada bagian area strippingnya di bagian belakang ini sob untuk strippingnya sendiri dipadukan dengan warna orange ya serta ada gambar bintang-bintang yang seperti ini pada bagian di area fairing depannya sendiri juga disini terdapat gambar bintang-bintang dengan ada garis berwarna orange dan menyambung sampai kepada bagian area bawahnya untuk bodi samping kiri dan kanannya disini masih menyematkan tulisan scoopy dengan model emblem berwarna krum putih ya sob nah sedangkan pada bagian di area depannya sendiri di batok setangnya yang merupakan speedometer ini ini juga mempunyai dua kombinasi warna yaitu warna coklat dan warna krem pada bagian atasnya serta terdapat tulisan honda dengan warna silver untuk tuas remnya sendiri itu menggunakan warna hitam serta tuas rem pada bagian di area sebelah kiri disini terdapat tuas pengunci rem untuk penerangannya digunakan menggunakan lampu LED dengan model projector dan untuk lampunya sendiri itu bermodel oval untuk senyang digunakan tentunya memisah ya daripada bagian headlampnya dan menggunakan pohlam berwarna kuning seperti ini sob keser kepada bagian bawahnya disini terdapat tiga lubang dan lubang ini merupakan lubang klakson untuk differing pada bagian area sebelah kiri disini terdapat stripping atau sticker dengan tulisan S ditambah lagi atau dipadukan dengan gambar bintang-bintang dengan warna hitam dan warna orange ada pada garisnya nah untuk pada bagian dudukan plat nomornya sendiri ini menggunakan bahan besi atau plat dengan warna hitam seperti ini sob keser kita pada bagian bawahnya untuk daerah fender atau sparkboard bagian depan menggunakan warna coklat ya seperti pada bagian area cover lampunya sedangkan untuk di area suspensi bagian depan ini menggunakan suspensi teleskopik dengan tabung sok yang menggunakan warna hitam doff segi pengereman di bagian depan menggunakan pengereman cakram satu kaliper berperak nisin untuk ban yang digunakan menggunakan ban merek federal dengan ukuran 100 per 90 dengan diameter ring 12 pelek yang digunakan tentunya sudah menggunakan pelek cash wheel dengan palang pelek yang ada lubang pada bagian area tengahnya dan untuk pelek nya sendiri yang tipe fashion itu dicat berwarna hitam doff dan menggunakan ring 12 nah untuk pada bagian area kokpitnya sendiri di bagian sepedometer disini terdapat dua kombinasi warna yang menurut saya sangat menarik karena warna coklat dipadukan dengan warna krem itu hasilnya sangat luar biasa terlihat lebih klasik ditambah lagi dengan adanya sepedometer yang kombinasi digital panel meter jadi kesan klasiknya itu terlihat dikarenakan untuk di pada bagian kilometernya atau kecepatannya dia masih menggunakan analog atau jarum namun disini juga terdapat sentuhan modernnya karena terdapat digitalnya nah untuk digitalnya sendiri ini merupakan informasi ampere bensin total trip jam digital dan lain lain sedangkan pada bagian di area sepedometernya disini dilengkapi satu buah tombol yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di dalam speedometer geser kepada bagian bawah disini terdapat lambang honda 3D dengan kepakan sayapnya nah untuk setang pada bagian sebelah kanan disini juga terdapat dua tombol yaitu tombol ISS dan tombol starter sedangkan untuk tuas setang pada bagian sebelah kiri disini terdapat tiga tombol yaitu tombol lampu jarak jarak dekat sendiri ini juga mempunyai kesan yang sangat klasik karena menggunakan warna krem pada bagian area dashboard nya untuk dashboard nya sendiri disini terdapat dua kompartemen laci dimana untuk laci yang terbuka berada di sisi bagian sebelah kanan sedangkan untuk laci yang tertutup berada di sisi bagian sebelah kiri untuk laci yang tertutup ini di dalamnya tentunya sudah terdapat power charger atau outlet yang sudah menggunakan USB di tengah-tengah daripada kompartemen laci ini terdapat gantungan barang bawaan atau gantungan barang belanjaan yang menurut saya sangat efisien sekali karena bila mana tidak digunakan dia bisa dilipat dan tidak mengganggu kaki kita atau lutut kita sedangkan untuk bagian area deck nya sendiri ini merupakan bodi kasar atau plastik kasar dengan warna hitam dock segi keamanan yang digunakan sayangnya masih menggunakan kunci colok atau kunci manual atau kunci keris biasa dengan sistem keamanan sat tergi kunci setang alarm dan answer bag saja untuk bagian di rumah kuncinya sendiri sebelahnya disini terdapat tombol seat opener yang berfungsi untuk membuka jok untuk bagian jok ini menggunakan full warna hitam dan untuk tekstur daripada kulit joknya ini menggunakan tekstur kulit jeruk seperti ini sob untuk area bagasi ini menggunakan kapasitas 14 liter sedangkan untuk ditenggi bahan bakarnya ini berkapasitas 4,2 liter di area bagel menggunakan warna hitam dor seperti ini untuk lampu penerangan pada bagian belakang di lampu stop lamp atau lampu rem serta lampu sen pada bagian belakang ini bentuknya membulat untuk pada bagian lampu remnya dan menggunakan lampu pohlam biasa baik di lampu pengereman maupun di lampu sen sedangkan untuk bagian area spak bor bagian belakang disini terdapat satu buah tongolan tongolan ini merupakan lampu yang berfungsi untuk menerangi plat nomor pada bagian belakang untuk push tap pada bagian bonseng hanya sendiri ini sudah menggunakan push tap aluminium dengan model klik seperti ini dan bila mana tidak digunakan dia akan rata dengan bodinya sehingga menambah kesan lebih rapi dan lebih simple untuk pada bagian kaki-kaki bagian belakang disini belum terdapat hager atau sepak bordalem namun disini terdapat satu buah karet karet ini fungsinya untuk melindungi daerah dalam mesin ini supaya tidak kotor karena karet ini berfungsi untuk menahan cipratan air lumpur batu atau kerikil sehingga tidak langsung mengenai pada bagian area mesin untuk bagian cover kipas sendiri ini menggunakan warna hitam plastik kasar dan berbentuk rumah tawon seperti ini kapasitas daripada oli mesinnya ini menggunakan kapasitas 0,65 liter untuk ban pada bagian belakang ini menggunakan ukuran 110 per 90 dengan diameter ring 12 kenal potnya tentunya terdapat belindung anti panas atau cover muffler dengan warna hitam blusi seperti ini suspensi suspensi bagian belakang ini masih menggunakan suspensi single shock atau monosock yang ditempatkan pada sisi bagian sebelah kiri sedangkan untuk rem bagian belakang ini menggunakan pengereman trombol biasa mesin yang digunakan menggunakan mesin ESB PJM FI 110 CC SOHC berbendingin udara atau sirip-sirip pada bagian di area mesinnya disini menggunakan warna hitam doff dan masih terdapat engkolan atau selah-selahan sehingga ini mempermudah teman-teman bila mana teman-teman kehabisan baterai atau aki maka motor ini masih bisa jalan dengan cara diselah atau di engkol terima kasih itu saja informasi dari saya tentang new Honda Scoopy tipe fashion dengan warna coklat dan ini merupakan satu-satunya Scoopy series yang menggunakan warna coklat yaitu hanya ada di tipe fashion ini terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir share jika memang informasi ini bermanfaat like jika memang kalian suka dengan video ini dislike jika memang kalian tidak suka dengan video ini sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye